Halo cuy kembali lagi dengan gue Ali di channel anti-meta seperti biasa di video kali ini gue bakal share list game lagi nih pada kalian semua pada list game kali ini gue sudah merangkum beberapa game ps3 yang bisa dimainkan di PC tanpa emulator atau lebih tepatnya game ps3 yang juga ada versi PC nya buat kalian yang enggak tahu ps3 atau PlayStation 3 ini dirilis pada tahun 2006 oleh Sony komputer entertainment dan juga belum ada di Indonesia pada tahun itu mungkin ada dari kalian pada tahun 2006 masih sering main game ps2 daripada game ps3 gue aja dulu pas tahun segitu masih bocah dan lebih sering main kerental ps2 dan belum pernah nyobah game ps3 ps3 sendiri rilis di Indonesia sekitar tahun 2009-an lebih tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009 dan dihentikan produksinya pada tanggal 29 Mei 2017 Oke daripada kita bahas panjang lebar tentang konsolnya mending kita langsung saja masuk ke list game ps3 terbaik yang bisa kalian mainkan versi PC nya let's go xcom enemy unknown xcom enemy unknown merupakan game turn-based taktik RPG yang dideveloper oleh faraxis games dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 sama seperti pendahulunya xcom enemy unknown menjadikan pemain sebagai komandan organisasi militer elit sebagai komandan pemain mengarahkan tentara mereka dalam misi tempur berbasis giliran melawan musuh asing diantara misi pemain mengarahkan divisi penelitian dan teknik organisasi dalam menciptakan teknologi baru dan meningkatkan basis operasi xcom dan mengelola keuangan organisasi pertarungan darat berbasis giliran menggunakan perspektif 3d top-down pemain mengontrol regu antara satu dan enam tentara manusia atau unit robot saat mereka memburu alien di peta dan berusaha menyelesaikan dengan tujuan lain yang bergantung pada misi Deus Ex Human Revolution Deus Ex Human Revolution merupakan game action RPG stealth yang dideveloperi oleh edus monrel dirilis pada tahun 2011 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 Deus Ex Human Revolution merupakan game RPG aksi dengan penembak seorang pertama dan mekanik stealth pemain berperan sebagai Adam Jensen seorang pria yang dilengkapi dengan implan cybernetik mekanis yang disebut augmentasi di lingkungan ini pemain dapat menemukan NPC yang akan memajukan pencarian cerita utama dan pencarian sampingan opsional menyelesaikan pencarian bersama dengan tindakan lain seperti bertarung dengan musuh memberi Adam poin pengalaman yang meningkatkan level pengalamannya Need for Speed Hot Pursuit Need for Speed Hot Pursuit merupakan game racing yang dideveloperi oleh Criterion Games dirilis pada tahun 2010 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 Hot Pursuit kembali ke akar seri Need for Speed dan mengambil gaya gameplay dari Need for Speed 3 sebelumnya Hot Pursuit memungkinkan pemain menjadi pembalap atau pengemudi polisi dan menampilkan mode karir penuh untuk kedua peran hubungan antara polisi dan pembalap digambarkan sebagai anjing mengejar kelinci polisi menjadi lebih kuat sementara pembalap lebih cepat masing-masing pihak memiliki beberapa warup termasuk meminta penghalang jalan dan gangguan radar game berlangsung di lokasi fiksi yang dikenal sebagai Secrets County berdasarkan California Selatan, Arizona, dan Colorado ini adalah dunia terbuka dan memiliki lebih dari 100 mil jalan terbuka 4 kaki lebih besar dari Burnout Paradise game Criterion sebelumnya Dark Souls Dark Souls merupakan game action RPG yang didevelopperi oleh From Software dan dirilis pada tahun 2011 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Dark Souls merupakan game RPG aksi orang ketiga, mekanik inti dari game ini adalah eksplorasi pemain didorong untuk melanjutkan dengan hati-hati, belajar dari kesalahan masa lalu, atau menemukan area alternatif untuk dijelajahi Dark Souls terjadi di lingkungan yang besar dan terus menerus saling berhubungan, terhubung melalui area hub pusat karakter pemain dapat melakukan perjalanan antar area dan menjelajahi berbagai jalur sesuka hati meskipun persyaratan harus dipenuhi untuk membuka area tertentu Assassin's Creed 4 Black Flag Assassin's Creed 4 Black Flag merupakan game action adventure stealth yang didevelopperi oleh Ubisoft Dirilis pada tahun 2013 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Assassin's Creed 4 Black Flag merupakan game action adventure stealth open world yang dimainkan dari perspektif orang ketiga Game ini memiliki tiga kota utama yaitu Havana, Kingston, dan Nassau Game ini juga menampilkan 50 lokasi lainnya yang dapat dieksplorasi Aspek baru dalam game ini adalah Jack Dow, kapal yang dapat dikapteni oleh pemain Jack Dow dapat diupgrade sepanjang permainan dan mudah diakses oleh pemain saat dibutuhkan Battlefield Bad Company 2 Battlefield Bad Company 2 merupakan game FPS tactical shooter yang didevelopperi oleh DICE Dirilis pada tahun 2010 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Bad Company 2 pada dasarnya adalah penembak orang pertama Yang mengikuti game lain dalam seri dengan memungkinkan pemain untuk mengontrol kendaraan tertentu Termasuk ATV, APC, tank, dan helikopter Bad Company 2 sangat menekankan lingkungan yang dapat dirusak Sebagian besar bangunan dapat dihancurkan oleh bahan peledak seperti granat Dan beberapa dinding dan pagar runtuh di bawah rendatan peluru Dengan mesin fisika game yang secara realistis mensimulasikan penghancuran Bad Company 2 menampilkan kampanye single player yang digerakkan oleh cerita Untuk sebagian besar narasi, pemain mengandalkan Preston Marlowe, salah satu anggota titular Bad Company Setiap misi dibagi menjadi serangkaian tujuan Sering diselingi dengan cutscene yang mensimulasikan gaya film perang Sementara anggota Bad Company lainnya akan terlibat dalam pertempuran Game bergantung pada pemain untuk menyelesaikan tujuan dan membunuh sebagian besar musuh Dead Space 2 Dead Space 2 merupakan game survival horror yang didevelopori oleh Fiskiral Games Dirilis pada tahun 2011 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Dead Space 2 merupakan game horror bertahan hidup bertema fiksi ilmiah Dimana pemain berperan sebagai Isaac Clark Mengendalikannya dari sudut pandang orang ketiga melalui kampanye naratif yang dibagi menjadi 5 balas level Pemain menafigasi stasiun ruang angkasa Sepraul menyelesaikan misi berbasis narasi Memecahkan teka-teki dalam lingkungan dan melawan monster yang dijuluki Necromorph Kemajuan disimpan baik secara manual di stasiun dan di pos pemeriksaan di tingkat Ada 4 tingkat kesulitan yang dibuka di awal permainan yaitu Santai, Normal, Survivalist, dan Zelot Dan tingkat kesulitan terakhir adalah Hardcore dibuka setelah permainan pertama Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops merupakan game FPS yang dideveloperi oleh Treyarch Dirilis pada tahun 2010 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Black Ops merupakan game FPS mempertahankan mekanisme permainan yang sama seperti judul Call of Duty sebelumnya Pemain berperan sebagai prajurit yang dapat menggunakan berbagai senjata api Melempar granat dan bahan peledak lainnya Dan menggunakan peralatan lain sebagai senjata Seorang pemain yang cukup dekat dengan musuh dapat membunuh dengan satu pukulan pisau Pemain mengambil peran sebagai karakter selama kampanye pemain tunggal Mengubah perspektif sepanjang cerita Karakter yang dapat dimainkan adalah operasi rahasia Yang melakukan operasi hitam di belakang garis musuh L.E. Noire L.E. Noire merupakan game detektif action-adventure yang dideveloperi oleh Rockstar Dirilis pada tahun 2011 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 L.E. Noire merupakan game kejahatan Neo-Noire, aksi potualangan Dimainkan dari sudut pandang orang ketiga Game diatur di lingkungan dunia terbuka yang menampilkan Los Angeles pada tahun 1947 Pemain menyelesaikan kasus untuk maju melalui cerita Memenuhi tujuan dalam urutan yang umumnya linier Saat mereka menjelajahi dunia terbuka, pemain juga dapat menyelesaikan kejahatan jalanan opsional Skenario linier, pendek dengan tujuan yang ditetapkan, dan mengumpulkan barang-barang seperti gulungan film emas, kendaraan, novel, dan catatan emas Pemain juga dapat menemukan beberapa landmark berdasarkan monumen nyata di Los Angeles pada tahun 1940-an Untuk sebagian besar permainan, pemain mengontrol Colt Pelps, seorang petugas patroli Departemen Kepolisian Los Angeles Yang maju melalui Biro Departemen Kepolisian Lalu Lintas Pembunuhan, Wakil, dan Pembakaran Dalam beberapa kasus selama final meja, pemain mengontrol penyidik Jack Kelso Far Cry 3 Far Cry 3 merupakan game FPS yang dideveloperi oleh Ubisoft Dan dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer Far Cry 3 merupakan game FPS yang berlatar di Kepulauan Rock Fiksi Sebulah Kepulauan Tropis di suatu tempat di Pasifik yang dikendalikan oleh bajak laut dan tentara bayaran Pemain mengontrol Jason Brody dan dapat mendekati misi dan tujuan dengan beberapa cara Pemain dapat membunuh musuh dengan menggunakan senjata api seperti senapan, sniper, peluncur granat, peluncur roket, dan bahkan peledak seperti ranjau darat dan granat Atau pemain dapat memanfaatkan stealth untuk menghindari perhatian musuh Pendekatan stealth yang dapat dilakukan dengan menggunakan senjata yang dibungkam dan pisau tempur dapat menjaga musuh memicu alarm yang meminta bala bantuan Keterampilan dikumpulkan dengan mendapatkan pengalaman dari menyelesaikan misi dan membunuh musuh Dan dibagi menjadi tiga pohon keterampilan Setiap pohon keterampilan meningkatkan aspek yang berbeda dari kemampuan Jason Rock Island merupakan dunia terbuka di mana pemain dapat menjelajahi dengan bebas Jason dapat berpergian menggunakan berbagai kendaraan termasuk dunbagis, kendaraan segala medan, truk kargo, jetski, perahu, dan luncur gantung Rock Island dihuni oleh berbagai macam satwa liar termasuk macan tutun dan hiu Dengan berburu hewan yang berbeda dengan manain mayat mereka, pemain mendapatkan bahan yang diperlukan untuk membuat item baru Oke coy, itulah tadi beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah, namun memiliki kualitas yang cukup bagus Nah, dari list game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau nggak minimal mainin gamenya, kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah Dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini, kalian bisa share di kolom komentar Mungkin videonya sampai disini saja, terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu kalian buat nonton video ini Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton, ketemu lagi di video berikutnya